Jadilah bintang pilihan Indonesia dan tunjukkan bakat terbaikmu di hadapan kami. Mau jadi superstar seperti saya? Kalian punya bakat hebat yang selama ini kami cari? Tempatan besar tidak datang dua kali. Siapkan dirimu, ikuti audisi online Indonesia mencari bakat. Raih hadiah untuk pemenang pertama sebesar 150 juta plus mobil, 100 juta untuk pemenang kedua, serta 75 juta rupiah untuk pemenang ketiga. Indonesia, tunjukkan bakatmu. Air, air, air. Terima kasih banyak, Bebeng. Luar biasa. Luar biasa, Bebeng. Waduh, Charlie Van Houten datang lagi. Pagi-pagi, ambil. Ini kami semua ini sengaja berdandan seperti ini karena memang kami ingin merepresentasikan gaya dari seorang Charlie Van Houten. Bagaimana dengan gaya kami? Tapi kan kayak gini. Ini kan raih ini. Maaf, kalau yang ini bukan Charlie Van Houten. Apa? Ini yang? Bukan. Apa? Ati kodong. Ini perbaruan antara Charlie Van Houten dengan Iman Yer. Depan Yer? Iya. Oh, kombin, kombin. Kombin. Kolen. Iya, depannya Charlie, belakangnya Iman Yer. Kalau ini, guys. Kirain belakangnya Iman Udin. Siapa, guys. Siapa? Yang ini siapa, emang? Yuni Syarang. Udah, Yuni Syarang. Tidak, sebenarnya Rian itu kemana sih arahnya, karena gue bingung deh. Lu siapa lu, gue tanya. Masa Charlie kayak gitu? Lu siapa? Lu siapa? Lu siapa, pijam aiknya. Siapa? Saya ini penyanyi Melayu. Saya akan menyanyikan Agung Melayu, boleh? Boleh. Boleh nadainya di C ya? Sambil lari, nadainya. Cintailah, mana pasti nggak jadinya? Ho, ha, ho, ha. Loh, maksabat. Capa lu nyanyi, hitung lolo, yang lain? Lagi-lagi kudu semangat, dia orang-orang lagi di rumah pada nontonin kita. Coba di C, tapi C mana? C, C. C, tapi malam. Laksbanar aja di laut, bersemayam di Bungkit Pacu. C, tapi, 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 tapi. Rian, kemarin tes Rian. Eh kalian tanya dong, aku ini siapa? Oh, mau ditanya. Oh, mau ditanya. Oh, mau ditanya. Oh, mau ditanya. Oke, oke. Oke, oke. Senang, ini pasti lucu sekali jawabannya. Ini gongnya nih, best. Gimana? Kamu jadi siapa. Babang. Babang siapa? Babang tampan. Lucu gak? Enggak. Lumayan loh, lumayan. Lumayan loh, lumayan. Daripada gak ada ya, men. Daripada gak ada. Tapi Charlie, terima kasih banyak datang ke sini. Iya. Kita juga senang banget. Ya, sobat ambil di rumah juga senang banget. Yang penting adalah imunitas. Yang menjaga kesehatan. Ngomongin soal menjaga kesehatan, kami di sini selalu menjaga protokol kesehatan. Seperti apa sebelum kita syuting, ini kita kasih lihat dulu sama sobat ambil ya. Yes. Terima kasih. Ya. Ya. Siapa yang tidak mengenal lagu-lagunya? Alhamdulillah. Bahkan soundtrack kita, theme song kita Pagi Pagi Ambiar. Siapa yang bikin? Pagi Ambiar. Ya. 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 Gue mau cari laki-laki. Curhat, curhat. Iya. Cari pacar lagi, yuk. Tapi kenapa ya lagu ini tuh enak banget sampai di tok-tok tuh kayaknya... Oh, kira. Tok-tok. Tok-tok. Oh, tok-tok. Tok-tok. Tapi ya, itu kan. Oh, benar-benar. Itu lagu yang dinyanyiin sama sendiri. Tapi kan Charlie juga menciptakan lagu itu buat penyanyi-penyanyi Indonesia. Banyak banget. Ada... Siapa artis pertama yang diciptain lagunya sama Charlie Van Houten? Siapa ya? Ada... Yang pertama banget diciptain. Pertama itu ada... Kelunya begini, ah. Kelunya begini, ah. Gitu. Gitu. Oh, sesuatu. Oh, cari. Almarhum. Olga Saputra. Terus ada... Aku produserin juga ada... KD sama... Siti Nur Alisa. Oh. Banyak ya. Ini kita kasih lihat dulu. Firman. Dan juga Titu ya. Titu. Titu. The next aku. Amin. Yang diciptain sama Charlie Van Houten. Siapa aja yang mana diciptain. Titu. Titu. Titu lagi. Titu lalu. Tunggu lagu-lagu aja yang dataran Putra Onsu itu enak. Tunggu cepat ke minja. Tunggu capat. Cepat. Cepat. Sahabat kecil yang selalu ku hidupkan. Lelahkan tidurmu jika memang kau telah tiangat Sahabat kecil yang selalu ku nentikan Ku berharap suatu saat nanti aku akan datang Berharap kamu akan datang Tapi Kang Charlie apakah musisi atau penyanyi yang pengen dibikinin lagunya sama yang dibikinin lagunya sama Charlie van Houten Apakah itu Kang Charlie yang nawarin atau mereka yang datang Karena memang persahabatan pertemanan seperti kayak sama firman kehilangan itu kan Sejujurnya itu juga karena persahabatan aja Sama saat ini juga kan memang temen lama ya Jadi bikinnya kemisterinya kebangun Tapi ada gak sih orang ya maksudnya ini bukan penyanyi Belum begitu terkenal tidak terkenal bahkan minta dibikinin lagu sama Banyak Banyak ya ini salah satunya ya Dari Malaysia kita datangkan Ini dari Malaysia tapi tidak pernah digubri sama Bang Charlie Betul Penyanyi Malaysia kan ada namanya Ami Search Kalau yang satu ini namanya Ami Cari Ami Cari Isabella adalah kisah cipta dua dunia Menyempat kita berjumpa Namun akhirnya terpisah Alam yang terpisah Anda nanti ke lapan malam Akanlah membangun terang Anda yang engkau cerita Dia Isabella Lampang cinta Yang larang Tapi Sanggerana Adap yang Berbeza Cintaku Ku bersama Kau nangin Kekeringan Sampai Dari Mas Ami Mas Ami Mas yang mana? Mas eli Bagaimana? 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 Ada Ami Search Ini Ami Cari Maksudnya ini google Dia Search Cari Ami Saya, Ami. Berikutnya, Charlie. Ami mencari. Berhasil. Berhasil. Dato' Ami, silahkan ketemu langsung dengan idolanya. Mau bicara apa sama? Apa kabar, Charlie? Oh, Ape. Eh, Ape. Jadi jawab. Charlie ini termasuk penyanyi terpopuler dah meletoklah di Malaysia. Meletok. Meletok. Sangat populer. Kalau kebalanku ada berapa? Ada lima. Dua-dua? Pecah-pecah. Kau jadi jawab. Pecah-pecah. Jadi mentura. Jadi mentura. Charlie ini, dia di Malaysia lagu popular. Popular? Meletok? Ya, meletoklah. Semua lagu-lagunya tak ada yang tak dipecah di radio. Oh, okey. Yalah. Dato' Ami ini datang ke sini minta dibikinin lagu atau minta apa lagi? Saya nak makan bubur. Bubur ayam. Bubur ayam. Bubur ayam. Saya pula di Indonesia. Buat ayam genger. Ya. Buat ayam. Ya. Tapi, saya nak suka dengan lagu-lagu. Lagu yang mana? Lirik-liriknya. Dia punya syair cantik. Yang mana? Ada yang ini. Apa? Apa? Iya. Jangan mau-mau. Gitu. Ada. Mau-mau. Coba. Oh, jangan mau-mau. Dato' ada baiknya. Dato' nyanyikan saja. Ada yang mau-mau itu gimana? Coba. Gimana? Coba. 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 Saya mau-mau. See ya suku". Coba. Juga dia punya cinta Mata cinta Mata cinta Mata cinta Mata cinta Mata cinta Mata cinta Baik, baik, baik Itu mata, ada mata Mata itu Mama Utir Charlie Begini sajalah ya Kalau suara tidak usah ditanya lagi Mungkin ada baiknya langsung menciptakan lagu untuk Dato' Amin Yalah, Charlie Saya nak lagu dari awak lah Charlie Tidak, Charlie Tak boleh, Charlie Tak payah macam itulah Bolehlah, awak tulis lagu buat saya Bolehlah Boleh, on the spot sekarang ya Coba ya Gini gini Ada baiknya Dato' Amin memberikan tiga kata yang harus dirangkai menjadi satu lirik lagu Mau kata apa saja Cinta Cinta Pengorbanan Lapa 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 Kalau lapar tak ada cinta Yalah Jadi kalau ada cinta Pengorbanan Cinta pengorbanan Lapa Oke Cinta pengorbanan Lapa iterations T Cinta Texan Lapa 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 Oke Oke, satu, dua, tiga. Ya. Kod, kod, kod. Jangan mau-mau, ya. Ya, jangan. Terus. Tak, gitu. Terus. Terus cari, ya, pernah. Kim! Kom uang, kom. Betul, kod! Terus, kan. Membuatku labat, menghormatlah cinta Membuatku labat, menghormatlah cinta Membuat diriaku labat Ketis kangkung sayur lode campur sari Jangan mau-mau nanti disangkat-dangkat Dan nanti yang juga kamu dah cinta Jangan mau-mau nanti disangkat-dangkat Itu lagu favorit I, I suka sama Suka, berarti nopnya kayak gini Pengorbanan cinta membuatku labat Pengorbanan cinta membuat perut aku labat Pengorbanan cinta Pengorbanan cinta Tentang lagi ada tamunya nih Siapa? Siapa? Ada mau lihat gak tamunya siapa? 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 Oh gak sendirian Gak sendirian ada temennya Oh nih kita mau kasih lihat Ada yang baru dari seorang Charlie penauter Karena katanya ini projectnya barengan sama dua orang temen-temennya Bener ya? Jadi ada rebranding Ini baru pertama kali Charlie menyanyikan dengan konsep EDM Bungis EDM sama Never Tale Never Tale Ini temen-temen di Bandung Jadi memang dia DJ Terus dia komposer juga Komposer untuk lagu-lagu Ah penasaran Pada projek baru ya Kita akan terpanggilkan Charlie Never Tale Heee Adol Selamat mali Selamat mali Selamat mali Selamat mali sini saya tadi di belakang pada saat saya lagi ganti baju ya ketemu teman A A aduh saya nggak suka karena saya merasa belecehkan dia colek-colek saya tadi di belakang fitnah fitnah dia ada dia yang dicolek kayaknya ada lu colek dia dia doang begini suatu masalah colek-colek sebenarnya mereka dibuka maskernya kasih lihat mukanya sama sobat ambil ada siapa aja di sini siapa namanya Hai Riza Riza sebagai apa Riza saya kalau di belakang layar jadi apa ya produk produksi terus kadang jadi engineer juga mixing mastering kayak gitu oke oke siap ya Oh sama bikin lirik selanjutnya ada siapa hal semuanya nama saya Richie Richie di never tell saya sebagai komposer sama arranger ada ada perpaduan yang menarik menurut aku ada satu buah lagu yang sebenarnya nanti ada karya terbaru bukan lagu lama tapi ini sekarang akan bawakan lagu lama yang dikemas sama mereka dan aku yang nyanyi aku Oke lagunya luar biasa dari arusenanya cukup oke Coba langsung kita mau langsung lihat aja biar tahu perbedaannya seperti apa nih kalau barengan sama teman-teman ever tell Charlie never tell dengan lagunya jangan pernah berubah tapi ini ini dengan gaya yang berbeda ya karena ada DJ nya juga kemudian soundnya juga ini pakai pakai yang berbeda juga ya lebih modern gitu ya maksudnya biar ya biar lebih biar apa ya kekinian kekinian terus kita 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 kan butuh ya musik itu berkembang biar semuanya biar bisa menempatkan diri dimana saja dimana saja jadi bahwa lagu aku yang lama juga bisa di dibuat lebih modern tapi ada karya baru yang kita ke never tell buat terus aku yang nyanyi nanti akan diluncurkan selamat menikmati